Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini Saya merasa senang sekali nih pagi ini Karena melihat domba yang baru berumur 2,5 bulan Anaknya ini kelihatannya birahi Tidak berhenti mengembik Dan itu hanya bagian faktor pendukung saja Dan faktor utamanya adalah Harus dilihat apakah paginanya 3B atau tidak Nanti kita lihat nih Nah kita lihat Ya agak takut ya Kalau paginanya 3B Itu faktor utama yang harus kita amati sebagai peternak ya Nah kelihatan kan merah Bareh basah berem Nah bareh basah berem Paginanya tuh kelihatan sekali Ini yakin saya ini yakin pasti sedang birahi puncak-puncaknya Nanti akan kita kawinkan Dan ini masa-masa yang menyenangkan bagi seorang peternak ketika Indukan kita birahi Dan yang kedua ketika melahirkan Dengan mulus dengan selamat Wah Tidak ada tertara Tidak ada terkira Bukan tertara lah Balai lol Mitra pengirsa Kemudian Pada konten kali ini ada Sekalian menjawab pertanyaan Kang Eka Rahmat Nah ini anaknya nih Baru udah setengah bulan Nyetak anak jalu nih Pukunya besar Kang Eka Rahmat yang menanyakan Apa kelebihan koloni Perkawinan koloni Dan kelebihan atau kekurangan individu Yang jelas Kalau koloni itu penentu Pembuahan yang meneteksi birahi itu adalah domanya itu sendiri Yaitu jantannya itu sendiri Kemudian kekurangannya kita tidak tahu pencatatannya Karena perkawinannya mungkin saja dilaksanakan satu atau dua hari yang lalu Atau malam hari bahkan kita tidak tahu Kalau individu seperti saya Pertama kelebihannya bisa memilih pejantan mana yang kita inginkan Yang kedua adalah Bisa menentukan waktu kelahiran Kalau sekarang tanggal 26 kita kawinkan nih 5 bulan kemudian Sekarang tanggal 26 Desember Maka Januari, Pemaret, April, Mei Nah sekitar itu akan melahirkan Kemudian Kelebihan yang selanjutnya adalah Pejantannya Kalau koloni itu Kalau pejantannya galak atau merusak Nah itu yang akan merusak betina Ini kita lihat Sekarang kita kawinkan dengan pejantan yang kita inginkan Ini si cepot ya Sudah terbukti Abennya Kalau dinaiki Ya dinaiki diam Sengaja Nah sudah satu kali nih Pembuahan Nah berarti ini benar-benar birahi Dan ini tidak akan terulang kembali Nah dua kali Jadi tidak akan terulang kembali Birahi berikutnya Antara selang 16 sampai 21 hari ya Dua minggu Atau tiga minggu kemudian Karena ini birahinya Birahi puncak Tidak usah dibantu oleh kita Nah Sudah dua kali pembuahan Tiga kali saja Ini sudah cukup Dan Insya Allah ini Menurut pengalaman Tidak akan terulang lagi Dan Jadi nului lah Kalau lagi birahi ini Nah Tiga kali pembuahan Cukuplah Tidak akan terulang lagi Kita hanya tinggal Menunggu waktu Nah Ini senangnya disini Demikian ya Konten kali ini Pengalaman Pada hari ini Sangat senang Nah ini anaknya Kita guntingan Barusan Ininya diguntingan Betinanya Baru Bunglak dua Ini Daranya sudah bagus Anaknya Dan mudah-mudahan Sekarang yang kedua kalinya Sudah bisa Menurunkan yang Lebih baik lagi ya Ini kelas C Ada istilah Tidak perlu besar Betina ya Yang begini Demikian Salam Ngarit Salam Beternak Bang Gajari Beternak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh